Intro Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya Siti Nuraliza Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang Himbas masalah radiasi di Perancis Apel siapkan update software baru Menyiapkan pembaruan perangkat lunak atau software update Himbas larangan penjualan iPhone 12 di Perancis Karena diduga pancaran radiasi ponsel tersebut melebihi ketentuan Apel sebelumnya juga sudah membatah tuduhan tersebut Dan menegaskan bahwa ini bukan masalah keamanan Raksasa teknologi asal Amerika Serikat Ini juga mencatat bahwa iPhone 12 sudah disertifikasi oleh beberapa badan internasional Sebagai ponsel yang sesuai dengan standar radiasi global Dan menyesuaikan tingkat radiasi Karena hal tersebut merupakan masalah perangkat keras Mengakomodasi protokol yang digunakan oleh regulator Perancis Menguntip Adgate Apel sepertinya menganggap patch pembaruan perangkat lunak ini Cukup memastikan iPhone 12 untuk dapat tolos uji radiasi di masa mendatang Dengan mengatakan bahwa mereka berharap iPhone 12 akan terus tersedia di Perancis Demikian yang saya sampaikan saat ini Saya Siti Nuraliza pamit undur diri Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton!